Halo bersama lagi bersama saya Mweza, Leader dari Guir Damage. Oke, hari ini saya ingin memberitahu saja, ini minggu kedua saya login untuk Fragment Hero ya. Jadi, gue kasih tau kalau, ini hero ya, gue kasih tau dulu, second. Nah, dokter sama guardian, ini hero yang punya kualifikasi 21. Ini minggu kedua ya, ini minggu kedua dari Guir Dapat login ini, itu kira-kira sekitar 3 bulanan saya main ya. Kita lihat check-in, ya 3 bulan, ya pas kurang lebih 3 bulan lagi. Cuma gue punya box, eh... Gue bingung ini ya, gue harus pilih guardian atau dokter ya. Sekarang, kita lihat tas saya dulu ya. Nah, ini gue punya fragment itu, nah setiap box itu, gue dapet 5, jadi kalau gue punya 6 box, itu dapet 30. Nah, ini Saul biasa sih dapet 1. Nah, pertanyaan saya, bagusan mana? Dokter, or guardian. Nah, kita lihat hero. Kita lihat skill dulu ya, ini. Skillnya guardian ini. Menimbulkan 432, ditambahkan 432, serangan damage, skill break, terbang ke udara, melepaskan blockchain, dan meningkatkan dengan musuh, menimbulkan damage, dan memulihkan HP diri sendiri. Total efek, oke. Ini menimbulkan, oh ini kecil banget ini ya, untuk damage dia kecil sekali, tapi kalau defense kayaknya bagus. Ini ketiga, memulihkan, 3 skip 8, tambah, 415 serangan, HP mengorbankan 15%, HP sendiri saat ini, semua 1 board burn, terus memulihkan HP terendah teman. Memulihkan, oh dia kalau mau ngasih teman HP dia, ngurangin HP diri sendiri ya, ibaratnya, korban, ini hero berkorbanan ini. Memulihkan efek tairan dan kontrol imun, ngurangin 7% damage selamanya, wih, 7% damage kok, yang mahir lah. Kalau mukul nggak terlalu parah, skill pemimpin, dalam 25 detik battle dimulai, damage team berkurang 35% dan membagi damage rata. Watch, damage team berkurang 35%, jadi damage team kita itu, ini damage team musuh, Atau gimana? Dan membagi damage rata. Ini masih ganjil ini gue ini. Apa ini maksudnya nih ya? Dalam 25 detik battle dimulai, damage team berkurang. Nah ini damage team teman apa, damage team musuh ini. Ini kalau damage team buat team, team sendiri. Kalau buat world boss kayaknya kurang. Oke, kita lanjut ke strong doctor. Oh saya ingat punya trackman, strong doctor. Kita lebih, aduh. Aduh. Di sini aja skill. Oh saya ingat. soft build soft menyebutkan oh ini damagenya kurang juga skript buat ultimate mixture menyebutkan damage dan menyebutkan efek fear terhadap musuh memperluas jangkauan damage hingga radius 3 meter oh pantas dia duitnya sama ini origin ini king menyebutkan 228 dan tambah 90% serangan damage skill break menyebutkan potion botol yang mudah-mudah ke arah target menyebutkan damage menyebutkan damage dan efek potion terhadap musuh sekitar berbeda menyebutkan kecil ini ya kazuya punya mental energy ini buat diri sendiri kayaknya jadi kalau saya sih enggak ya guardian mungkin gue ganti nimus tapi untuk my team ini 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 perdanaan yang enggak pernah aku beli ini guys sayang juga biar aja deh enggak butuh itu aja bisa punya hero bagus ini lihat ini skillnya nimus muster skillnya ngerti coi atau untuk ditambah seribu ini aja sudah 9 juta persen keduanya 2 juta iya pokoknya kalau kalau duetnya nimus sama zuyu woy gua bilang ajib lah soalnya making arena tuh 366 digibok-gibok emang 366 tapi wordbus saya lagging tadi itu 198 reward reward tuh gue bisa dapat 8 box 8 box tuh nih ini gue terakhir ini nah ini coba kita hitung dari atas ya berapa box yang terakhir itu 60 juta gue belum sampai itu 1 2 3 4 5 6 7 8 nih gue sampai terakhir itu untuk di 425 sekian nah itu bentuknya disitu nah jadi gue dapat 8 ini ya nah gue mau ngincer sampai 9 jadi kurang 28 damage kurang berapa ini 2 berapa ini gue banyak pokoknya itu minimal itu minimal rata-rata damage per orang itu harus sekitar 1 juta setengah sih perkiraan saya 1 juta setengah sudah cukup itu udah bisa dapat tembus-tembus oke oke kembali lagi tadi ke second nah ini gue masih bingung ya jadi kalau ada teman yang ngasih saran guardian atau dokter bisa like subscribe terus komen di bawah yang mana lebih bagus untuk diambil guardian atau dokter hanya hanya untuk main arena kalau dia tuh 2 ini gak mungkin kayaknya main di wardbox kayaknya damage nya kurang tinggi kayaknya atau punya komentar lain silahkan komen atau para master-master ini ya komen di bawah pilih hero apa alasannya apa bagusnya di arena atau di wardbox soalnya ini gue belum punya 2 ini gue gak mau salah langkah sih tapi untuk wardbox gue sudah punya hero jadi memang khusus buat itu ini gue mau nyari hero yang buat arena oke terima kasih sampai berjumpa lagi bersama saya mwcdmx with leader dmx dmx selamat menikmati